Intro Ribuan keluarga kurang mampu ikuti sosialisasi program Indonesia Pintar di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sosialisasi tentang penyaluran dana bantuan untuk dunia pendidikan yang diikuti oleh mayoritas kaum ibu rumah tangga ini berjalan dengan sangat antusias. Para ibu-ibu rela berpanas-panasan mendengarkan arahan dari Kapolres Batubara yang penuh dengan keakrapan. Menurut pelaksana tugas Dinas Pendidikan Batubara Rizwandi, yang berhak menerima bantuan dana program Indonesia Pintar adalah warga yang memang kurang mampu. Mereka akan mendata ulang dari pihak sekolah untuk menyeleksi dan bagi yang kehidupannya sudah mapan, kedepannya tidak akan menerima bantuan lagi. Data penerima dana program Indonesia Pintar yang sudah masuk sekitar 17 ribu dari beberapa sekolah, tingkat SD, maupun SMP. Dan tak menutup kemungkinan jumlah penerima bantuan dana pendidikan tersebut akan bertambah. Orang yang tidak mampu yang pendapatkan ini bahwa 50 ribu ke bawah, Pak. Jadi informasinya yang selama ini orang yang tidak mampu? Nanti kita data, Pak, dari sekolah berdasarkan dati di Podik. Dan dati di Podiknya nanti kita kirim ke kementerian, Pak. Yang berdasarkan dasarnya dari kepala dusung, kepala desa, Pak. Kita cek. Apa pencairannya, Pak? Pencairannya nanti itu ya 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Pertahun dia 4-10 ribu dia, di tingkat SD. Pertahun dia, tahun 2016 dia masuk ke rekening siswa, 4-10 ribu. Tahun 2017, 4-10 ribu. 2018, 4-10 ribu. Dia ke rekening siswa dia. Ini dikampingi oleh orang tua murid ya. Ada berapa ribu yang? Yang sudah terdaftar di 2019 pas, baru sekolah masuk sekitar 47 sekolah SDCB sudah hampir lebih kurang 17 ribuan, Pak. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.